Anda kembali di I News siang, pemirsa semakin meluasnya gagal ginjal akut misterius membuat Kemenkes dan BPOM melakukan investigasi mendalam dan keputusannya dengan tegas Kemenkes melarang keras penggunaan obat sirup untuk anak-anak. Lalu pemirsa apa saja yang dilarang dan obat apa saja yang bisa menggantikannya dan berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Kesehatan untuk sementara meminta tenaga kesehatan untuk tidak mersepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Larangan ini berkaitan dengan munculnya kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Kemenkes, BPOM, IDAI, Ahli Epidemiologi, Ahli Farmatologi, dan Pusat Laboratorium Forensik melakukan berbagai tes laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kasus gagal ginjal akut misterius. Sehingga untuk sementara waktu, Kementerian Kesehatan meminta pada seluruh tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tidak memberikan resep obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ditambah menginstrusikan agar seluruh apotik tidak menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair untuk sementara waktu kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotik untuk sementara saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Komunik Tuntas. Sebagai alternatif bisa menggunakan dalam bentuk kesediaan lain seperti tablet, kapsul, substorial, dan lainnya. Misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti supositoria yang dimasukkan ke dalam anus atau dapat mengganti dengan obat puyir dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Pelarangan pemberian obat sirup atau cair bukan hanya paracetamol karena berdasarkan dugaan sementara penyebabnya bukan hanya dari kandungan obat saja namun kemungkinan terkait komponen lain di dalamnya. Obat turun demam itu isinya sebetulnya paracetamol tetapi kita kan kalau beli yang sudah sirup itu kan paracetamolnya tidak lagi murni ada pemanisnya, ada perasanya, ada pengawetnya kita tidak tahu apa yang dimasukkan oleh pabrik bahkan ada zat-zat lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga anak merasa nyaman, tidak rewel, tidak gelisah bisa tidur, kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam situ sehingga zat-zat yang dimasukkan itulah mungkin yang kadarnya berlebihan karena tidak semua pabrik menjadi begitu hanya pabrik tertentu yang kita lihat begitu mungkin kadarnya lebih tinggi daripada kadar normal nah inilah yang mengakibatkan terjadinya gagal ginjal Kementerian Kesehatan memastikan gagal ginjal akut misterius ini tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun pasien penderita COVID-19 Tim Liputan Ainews melaporkan